Pada pertemuan bersejarah, antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, sebuah pilihan menarik dalam kendaraan resmi telah mencuri perhatian banyak kalangan. Presiden Prabowo Subianto menggunakan Mercedes-Benz Maybach yang dilengkapi dengan armor tingkat B6. Pemilihan mobil ini bukan hanya menandakan perhatian terhadap standar keamanan yang tinggi, tetapi juga menggambarkan arti penting hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat. Mercedes-Benz Maybach yang digunakan memiliki beragam fitur yang dirancang untuk melindungi penumpangnya dari berbagai ancaman. Armor B6 Masa kini mampu menahan peluru dan serangan rudal ringan, sehingga memastikan keselamatan Presiden dalam situasi apapun. Pilihan tersebut mencerminkan keseriusan dalam menjaga keamanan kepala negara, terutama saat bertemu dengan mitra strategis di pentas global seperti Amerika Serikat. Keputusan untuk menggunakan kendaraan berlapis ini juga menunjukkan simbolisme yang kuat. Ketika seorang pemimpin negara memilih kendaraan dengan keamanan tinggi, itu menyampaikan pesan bahwa hubungan tersebut sangat berarti dan keamanan Presiden menjadi prioritas utama dalam setiap pertemuan internasional. Dalam konteks ini, pentingnya dialog antara Indonesia dan Amerika Serikat semakin jelas, dengan harapan akan terciptanya kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang. Presiden Prabowo dan Presiden Biden sepakat perkuat kemitraan Indonesia-Amerika, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas hubungan persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Amerika Serikat bagi kami adalah teman yang sangat baik. Amerika Serikat mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali saat kami membutuhkannya. Oleh karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat, ucap Presiden Prabowo. Di sisi lain, Presiden Biden menekankan pentingnya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa kemitraan kedua negara saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Kembali ke kendaraan yang dipakai Presiden Prabowo. Mercedes-Benz Maybach merupakan salah satu merek yang identik dengan kemewahan dan keamanan. Model berlapis armor B6 adalah pilihan terbaik bagi para pemimpin dunia yang memerlukan perlindungan tambahan tanpa mengorbankan kenyamanan. Berikut ini adalah rincian mengenai spesifikasi dan harga dari Mercedes-Benz Maybach berlapis armor B6. Dimensi mobil sedan mewah ini sekitar 5,4 meter dengan lebar 1,9 meter dan tinggi 1,4 meter. Mobil ini dilengkapi mesin V 8 turbo 4000 cc dengan daya 620 tenaga kuda yang mampu berakselerasi 0-100 km per jam hanya sekitar 4 detik. Kemanan level armor B6 memberikan perlindungan terhadap peluru berkaliber hingga 44 magnum. Fitur tambahan, kaca anti peluru dan kerangka bodi yang diperkuat untuk melindungi penumpang dari serangan rudal ringan. Dari sisi interior dan kenyamanan mobil ini berkapasitas penumpang 4-5 orang dengan ruang yang luas. Material Kulit berkualitas tinggi, kayu premium, dan material mewah lainnya dengan fitur kenyamanan, kursi pijat, sistem audio premium, dan kontrol suhu zona ganda dan teknologi. Layar infotainment besar, konektivitas smartphone, dan sistem navigasi canggih. Harga dari Mercedes-Benz Maybach berlapis armor B6 bervariasi tergantung pada spesifikasi dan fitur tambahan yang dipilih. Secara umum, harga untuk model ini dapat berkisar antara 518 ribu dolar AS hingga 600 ribu dolar AS atau lebih, tergantung pada tingkat kustomisasi dan pengaturan spesifik yang diminta oleh pemilik. Apabila dikonversi rupiah mobil ini dibanderol seharga 9,2 miliar rupiah. Mercedes-Benz Maybach berlapis armor B6 adalah representasi sempurna dari perpaduan antara kemewahan dan keamanan. Dengan spesifikasi yang tinggi dan fitur keselamatan canggih, kendaraan ini menjadi pilihan ideal bagi individu yang memerlukan perlindungan tanpa mengorbankan kenyamanan. Investasi pada kendaraan ini tidak hanya menawarkan keamanan, tetapi juga status dan kemewahan yang tinggi dalam dunia otomotif. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joe Biden didukung oleh penggunaan kendaraan yang aman dan simbolis seperti Mercedes-Benz Maybach berlapis armor, mencerminkan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas internasional. Dampak positif dari pertemuan ini diharapkan dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia melalui peningkatan kerjasama yang berkelanjutan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share konten-konten yang lain dan juga komen. Mau di-repress mobil apa atau ada masukan apa silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BBOTO. Bungba sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.